Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan pasien positif corona yang tak bergejala untuk isolasi mandiri di rumah. Nantinya rumah yang digunakan warga untuk isolasi mandiri diberi stiker khusus. Regulasi yang disiapkan sudah diputuskan tadi bahwa isolasi dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat yang terpapar positif wajib mengikuti isolasi ini. Setelah mewajibkan orang tanpa gejala COVID-19 untuk diisolasi di rumah sakit atau tempat yang disediakan pemerintah provinsi, kini OTG diizinkan untuk isolasi mandiri di rumah tetapi dengan sejumlah syarat. Seperti memeriksa kelayakan rumah untuk menjadikan tempat isolasi dan rencana akan ditempelkan stiker khusus isolasi mandiri di rumah. Kebijakan ini pun menuai pro dan kontra warga ibu kota. Menurut saya tanggapan saya sih setuju untuk stiker itu karena untuk menandai untuk warga yang terkena OTG. Karena kan sekarang nih lagi bertambah terus nih kasus COVID-nya nih, jadi pemerintah memupayakan ada wacana seperti tempel stiker per RTRW, per rumah, per kelurahan, seperti itu. Ya kalau menurut saya sih balik lagi ke lingkungannya ya. Kalau misalkan lingkungan dia kayak membatasi sosialisasi dia sama masyarakat juga kan upaya pemerintah buat memasang stiker itu kan juga percuma aja gitu loh. Nah kalau saya sih lebih setujunya memang harus dibawa ke tempat rehab aja kan, Wismak kayak Wismak itu buat selebihnya biar dia bisa lebih mempercepat penyembuhannya sendiri. Sementara itu Pemprov RKI Jakarta menilai dengan ditempelnya stiker tanda isolasi mandiri menjadi bentuk keterbukaan akan kasus COVID-19 di sekitar warga. Ya kita ini kan eranya sudah era keterbukaan ya, berarti jangan kalau ada yang sakit kemudian dijadikan stigma negatif. Justru kalau ada yang sakit kita ketahui tujuannya sangat baik supaya lingkungan sekitarnya memahami, mengerti, bisa memberikan bantuan, dukungan, bersama-sama menjaga kebersihan, kesehatan, semuanya. Kemudian kita juga memberikan pelayanan dan dukungan yang terbaik ya, tidak ada masalah ya. Sebelumnya pada Mei lalu, saat penerapan pembatasan sosial berskala besar Ibu Kota, sejumlah rumah di Lenteng Agung, Jakarta sempat ditempel tanda orang dalam pemantauan. Mereka adalah warga yang nekat pulang kampung saat mudik lebaran di tengah pandemi. Saat itu ODP diwajibkan isolasi mandiri selama 14 hari usai pulang kampung dan kembali ke Ibu Kota. Harapannya pun sama, yakni warga sekitar peduli dan ODP terpantau oleh warga dan petugas. Kini kebijakan itu seolah diadaptasi kembali setelah daya tampung pasien COVID-19 semakin menipis di Ibu Kota. Pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat telah memfungsikan Wisma Atlet dan sejumlah rumah sakit. Bahkan tempat penginapan seperti hotel dan Wisma juga digunakan untuk menampung pasien OTG. Namun laju kasus baru COVID-19 seolah tak terbendung. Pemerintah pusat dan provinsi terus berupaya mencari formula tepat untuk menekan kasus COVID-19 yang telah berjalan selama tujuh bulan ini. Tim Liputan Ainews melaporkan.